Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjuy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai sidang pra-peradilan Habib Rizik Siap dan pada jam ini Teman-teman sudah diputus Sidang pra-peradilan Habib Rizik oleh Hakim Tunggal Bapak Ahmad Zahyuti Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan berita terkait Sidang keputusan pra-peradilan Habib Rizik Kita ambil beritanya teman-teman Dari jpnn.com Tok-tok-tok Gugatan pra-peradilan Habib Rizik Ditolak simak nih ulasannya Ternyata ini ditolak teman-teman Sidang pra-peradilan Habib Rizik Semua permohonan Yang kemarin disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kita baca teman-teman ulasannya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Zahyuti Menolak gugatan pra-peradilan Yang dilayangkan Habib Rizik Sihab terkait penetapan tersangka Pengasutan dalam kasus kerumunan Artinya Status tersangka Habib Rizik Tetap sah Dan harapan menghirup udara bebas Pupus Mengadili Menolak permohonan pra-peradilan Dari pemohon untuk seluruhnya Ungkap Hakim Tunggal Ahmad Zahyuti Saat membacakan amar putusan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 12 Januari 2021 Jadi itu teman-teman Keputusan Hakim Hakim sudah memutus Bahwa menolak seluruh Gugatan dari Pemohon dalam hal ini Dari Habib Rizik Siap Dalam pertimbangan pengadilan Hakim menilai Rangkaian menyedikan Yang dilakukan polisi terkait kerumunan Di rumah Habib Rizik Di Jalan Petamburan Jakarta Pusat Adalah sah Hakim juga menyebut Penyedik sebelum Meningkatkan status perkara Dari penyelidikan Ke penyedikan Sudah sesuai aturan Menimbang Bahwa dari alat bukti Saksi dan para ahli Serta Barang bukti di atas Maka Hakim berpendapat Penetapan tersangka Telah didukung Dengan alat bukti yang sah Kata Hakim Ini alat bukti Kata Hakim Nisah Artinya Kata Majelis Hakim Permohonan pemohon Tidak beralasan Menurut hukum Dan ditolak Maka permohonan pemohon Tidak beralasan Menurut hukum Dan harus ditolak Kata Hakim Sahyuti Lebih lanjut Hakim mengatakan Sebelum menetapkan tersangka Penyedik telah Memperoleh bukti-bukti Dan menerima Keterangan dari sejumlah ahli Sehingga penyedik Polda Metro Jaya Berkesimpulan Acara Habib Rizik Di Petamburan Merupakan acara Yang melanggar Protokol kesehatan COVID-19 Berdasarkan hasil Interview Saksi-saksi Bahwa terhadap Pelaporan informasi Merupakan suatu Pidana melawan hukum Atau dengan tulisan Menghasut Melawan kekuasaan umum Agar supaya Jangan mau menuruti Peraturan undang-undang Atau Tidak mematuhi Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Sehingga Menyebabkan Masalah Kedaulatan Kesehatan Masyarakat Maka apa yang Diajukan permohonan-pemohon Tidak beralasan Maka ditolak Kata Hakim Ini Luar biasa Teman-teman Hakim yang menolak Gugatan Sidang Pra-peradilan Habib Rizik Jadi menolak Seluruhnya Teman-teman Hakim juga Menyoroti terkait Ketidakhadiran Habib Rizik Ketika Dua kali Dipanggil oleh Polda Metro Jaya Namun Dua kali juga Tidak datang Terkait hal itu Hakim berpendapat Maka Penyidikan Yang dilakukan Polisi Telah sah Menimbang Bahwa ada Bukti Termohon Satu Ternyata Pemohon Sudah dipanggil Sebanyak Dua kali Padahal Pemohon Wajib datang Menimbang Baik Pemohon Dengan Saksi Harus Memenuhi Pemanggilan Oleh karena Tidak memenuhi Pelanggaran Itu melanggar Kewajiban Jika panggilan Pertama Tidak dipenuhi Yang bersangkutan Maka dipanggil Kedua Apabila panggilan Kedua Tidak dipenuhi Maka kewajiban Keluarga Membawa yang bersangkutan Kehadapan penyidik Kata Hakim Menimbang Pemanggilan Terhadap Pemohon Dapat Dibenarkan Berdasarkan Undang-Undang Menimbang Dari ketentuan Di atas Maka Pemanggilan Saksi Wajar Dan terkait Saksi-saksi Yang dipanggil Juga menolak Maka Permohonan Itu haruslah Ditolak Tambah Hakim Tunggal Sahyuti Ia juga Menyebut Penyitaan Yang dilakukan Penjidik Terkait Kasus Habib Rizik Telah mendapat Penetapan Dari pengadilan Oleh karena itu Penyitaan Dalam perkara ini Sah Sesuai hukum Acara yang ada Menimbang Terhadap Penyidikan Penyitaan Dari penyidik Telah sesuai Dengan penetapan PN Jakarta Selatan Tanggal 14 Desember 2020 Menimbang Alat bukti Di atas Penyitaan Penyidik Sudah sesuai Dengan prosedur Dalam hukum Acara pidana Tutupnya Nah Itu teman-teman Keputusan Hakim Tunggal Pak Ahmad Sahyuti Yang menolak Seluruh gugatan Yang diajukan Pihak Habib Rizik Maka Sekarang Pupus sudah Habib Rizik Untuk bebas Saat ini Teman-teman Dan Habib Rizik Memang harus Menghadiri Di persidangan Pengadilan Negeri Nanti Terkait Kasus yang Ditimpakan Kepadanya Menjadi Tersangka Kasus kerumunan Melanggar Pasal penghasutan Dan Melanggar Pasal Kekarantinaan Tetapi Teman-teman Proses kan Masih Berlanjut Jadi Nanti akan Berlanjut Di persidangan Apakah Habib Rizik Nanti bersalah Atau tidak Jadi nanti Di persidangan Itu Yang akan Menentukan Jadi Peradilan ini Sebenarnya Bisa dijadikan Sebagai referensi Awal Terkait Persidangan Yang akan Datang Karena Beberapa hal Terkait Bukti Terkait Saksi Ini sudah Dihadirkan Di Peradilan Habib Rizik Siap Kemarin Dan nanti Akan Dilanjutkan Di Persidangan Nah Teman-teman Kalau kita Melihat Kebelakang Kemarin Dari Habib Rizik Ini sudah Menghadirkan Saksi Ahli Yang Saya pikir Cukup Kompeten Yaitu Profesor Dr. Muzakir Beliau Menjelaskan Begitu Detail Terkait Penghasutan Terkait Dengan Undangan Kalau Undangan Itu Mengajak Orang Dalam Hal Yang Baik-baik Tetapi Kalau Menghasut Itu Adalah Mengajak Orang Dengan Provokasi Yang Mengarah Kepada Agitasi Atau Kerusuhan Ini Namanya Menghasut Seperti Kalau kita Lihat Teman-teman Di Amerika Serikat Itu Sekarang Rame Dimana Donald Trump Ini Mau Di Impej Mau Di Pecat Dari Kursi Ke Presidenan Karena Menghasut Para Pendukungnya Yang Merusak Yang Menyerang Sebuah Kantor Pemerintahan Yang Ada di Amerika Serikat Itu Namanya Menghasut Kalau kita Melihat Berkaca Di Amerika Serikat Coba Teman-teman Kita Bandingkan Dengan Menghasut Versi Di Amerika Serikat Ini Kita Ambil Beritanya Dari Detek News Teman-teman Peran Trump Menghasut Perusuh Di Kapital Mulai Diusut Nah Ini Seorang Presiden Masa Menghasut Ini Dan Bisa Dikenakan Pasal Menghasut Teman-teman Kita Baca Beritanya Peran Presiden Donald Trump Dalam Penghasutan Para Perusuh Di Kapital Washington DC Mulai Diusut Oleh Jaksa-Jaksa Federal Amerika Serikat Orang-orang Yang terlibat Dalam Kerusuhan Turut Diselidiki Seperti Yang Dilangsir CNN Jumat 8 Januari 2020 Apat Penegak Hukum Di Washington DC Bergerak Cepat Menjerat Dakwaan Dakwaan Pidana Terhadap Para Perusuh Yang Menyerbu Gedung Kapital Amerika Pada Rabu 6 Januari 2021 Waktu Setempat Di Dalam Gedung Kapital Para Perusuh Memicu Kekacauan Dan Melakukan Aksi Perusakan Ini Para Perusuh Mulai Merusak Di Gedung Kapital Amerika Serikat Para Perusuh Diketahui Ikut Berunjuk Rasa Di Luar Gedung Kapital Amerika Bersama Ribuan Pendukung Trump Yang Memprotes Hasil Bill Press Aksi Penyerbuan Itu Terjadi Saat Kongres Amerika Telah Mengelar Sidang Pengesan Kemenangan Presiden Terpilih Amerika Joe Bidan Di Gedung Yang Sama Jadi Kongres Amerika Ini Mengelar Sidang Teman-teman Terkait Pengumuman Bahwa Siapa Yang Menang Antara Joe Bidan Dan Donald Trump Diputuskan Oleh Senat Oleh Kongres Amerika Serikat Bahwa Yang Menang Adalah Joe Bidan Ini Ditetapkan Oleh Kongres Tetapi Di Luar Sana Ini Ribuan Orang Datang Dan Ini Adalah Untuk Melakukan Kekacauan Untuk Melakukan Perusuhan Di gedung Kapital Karena Memang Ini Merusak Dan Ada Kemarin Yang Ditembak Oleh Aparat Di Sana Dan Ini Menunjukkan Satu Sikap Yang Agitasi Sikap Yang Anarkis Sikap Yang Merusak Dan Menurut Berita Teman-teman Ini Semua Akibat Pesan Yang Disampaikan Donald Trump Lewat Twitter Jadi Hari-hari Ini Donald Trump Penghasutan Yang Akhirnya Banyak Pendukung Trump Ini Yang Melakukan Kerusuhan Di gedung Kapital Kapital Washington D.C. Nah Ini Penghasutan Teman-teman Yang Menimbulkan Kerusuhan Nah Ini Memang Berbeda Dengan Ayub Risik Ayub Risik Ini Juga Dikenakan Pasal Penghasutan Karena Mengajak Orang Mengundang Orang Untuk Datang Di acara Pernikahan Mengajak Orang Untuk Mendengarkan Tauhsiyah Di acara Malut Nabi Muhammad S.A.W. Dan Memang Di Jakarta Itu Ada PSBB Mungkin Inilah Yang Menjadi Alasan Dia Penyidik Polri Ini Menjerat Ayub Risik Dengan Pasal Penghasutan Tetapi Kalau Kita Bandingkan Di Amerika Amerika Itu Dianggap Paling Demokrasi Ternyata Ada Kerusuhan Di Sana Nah Itulah Teman-teman Hasil Sidang Peradilan Ayub Risik Sihab Akhirnya Ditolak Oleh Majelis Hakim Menolak Seluruh Permohonan Yang Diajukan Oleh Habib Risik Siap Dengan Segala Argumentasi Kemarin Yang Sudah Diberikan Oleh Pihak Habib Risik Dan Semua Argumentasi Dari Pihak Polda Metro Jaya Akhirnya Ini Dibenangkan Oleh Pihak Polda Metro Jaya Nah Itulah Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Bawun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Terakhir 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 Terakhir